Halo, Anjo Youtube, balik lagi nih sama aku, Dina Eh, hari ini segmen makan-makat lagi, review makan lagi, kali ini hampir sama sih sama yang kemarin aku review itu sebelumnya adalah bakso aci yang sehot, ini kali ini aku juga lagi-lagi mau mereview produknya sehot lagi, ini tuh adalah bakso aci sehot, tapi ini tuh bedanya adalah tulang rangu, tulang rangu itu adalah tulang rawan gitu, jadi mereka mengolah bakso dengan menggunakan tulang rawan juga, kemasannya hampir sama sih, masih sama warna merah, cuman tampilan depannya aja yang beda gitu, jadi ini istilahnya adalah bakso aci tulang rawan gitu, kalau kemarin kan bakso aci aja, jadi cuman, kalau aku bilang cuman berasa tepung aci aja, cuman kalau kita belah jadi dua, dalamnya tuh ada daging atau, ya kalau daging atau tulang dikit lah ya, cuman kali ini tuh dia mengolahnya sama bakso aci itu, masih sama ya, simpan di freezer, cukup direbus 5 menit, jadi sebenarnya cara masanya masih sama sama kayak kemarin, cuman ini bedanya dia kayak tulang rangu gitu tadi, dan disini dia mengklaim sebagai bestseller ya, jadi ini emang katanya sih banyak yang lebih suka ini dibandingkan yang bakso aci kemarin, harganya juga lebih mahal, beda dikit ya, kalau ini tuh 23 ribu, kalau kemarin 18 ribu, oke langsung aja nih kita buka isinya ya, kita gunting disini, nah bedanya ya, kalau bentengnya kemarin tuh nggak ada tutup di seulangnya, kalau ini tuh ada tutup ulang disini, kita buka, misalkan dia ada tutup ulang yang bisa ditutup lagi, tiramisenya, filus, sama ya, terus ini bumbu, bumbunya juga sama, tiga macam ya, ini yang bumbunya, terus yang tengah ada ada jabe, yang ini ada bawang goreng, ini ada jeruknya, jeruknya satu utuh, ya, oke, ini nggak tahu ini somai kayaknya sih, somai, oh, 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 dalamnya masih banyak, ini semuanya, ini baksonya, kayaknya ini bakso aci yang tulang rangu, 3,2,3,4,5, isinya masih 9, sama sih, kalau dilihat tuh, teks runenya sama warnanya udah agak beda, kalau ini lebih, apa ya, putih, lebih putih tulang tuh yang lebih, apa ya, lebih doff, kalau gitu, kalau yang kemarin, bakso aci itu lebih agak bungin gitu, ini ada kayak somai gitu deh, oke, langsung aja nih kita, oke, langsung aja nih kita masak, udah masak tadi, dan udah jadi, oke, ini belum pertama kali aku nyoba yang tulang rangu ini, gitu, dan aku ingin memberikan, cara makan yang nggak jauh beda sama yang kemarin, jadi ini kan udah aku rebus, bumbunya belum aku masukin, jadi nanti bumbunya sama, nanti akan aku masukin separuh dulu, kalau aku nggak pengen keasingan, oh, kebanyakan, hmm, aromanya udah langsung ya, terus kali ini sih aku maunya agak pedas loh, dari yang kemarin, ini, kan sebenarnya rebus lima menit udah cukup kan, cuman kalau saran aku, kayaknya somainya ini, itu kayaknya teksturnya lebih lembek gitu, gitu, jadi dia nggak peras kayak yang cuangki kemarin itu, jadi kalau aku dia nggak, jangan terlalu lama sampai lima menit, karena dia udah hancur, ini, oh, kayaknya ini kalau udah kena air udah langsung lembek gitu, bawang goreng, dan terakhir, super bakmi yang bikin seger gitu, rantas, kalau mereka mengklaim gurih pedas sama seger, ini sudah tanya, ini yang namanya bakso aci tulang rangunya, kita cobain ya, oke, langsung kita coba ya, berdoa dulu, bakso tulang rangunya, gitu teksturnya nggak kenyel sekenyel kayak bakso aci kemarin, itu rasa kerenyes-kerenyes, kerenyes-kerenyes itu tulang rawan gitu tadi, rupuk fina yang rasa rumput banget, nah, kayak gini nih teksturnya kan, udah lembek banget nih, ini tuh, tadi adalah, somainya, somainya ya, hmm, hmm, kalian lihat teksturnya kan, lembek banget, direbus tadi, udah langsung aja, kalau dimasukin mau udah langsung blender gitu, udah nggak merasakan kenyal, atau apa-apa nggak blender, udah lembut banget, udah langsung ketelan gitu, tanpa harus di kunyah-kunyah gitu, aku coba belah bakso nya aci ya, kelihatan nggak sih, nah ini tadi tuh aku belah kan, bakso aci nya, nah itu kelihatan banget, texture nya kayak gini, lebih kasar, ada, putih-putih nya itu ada tulangnya ya, tulang rawan nya, putih-putih gitu, kita coba makan nih, kalau kemarin kan, yang dibuka separuh itu, ada dagingnya sedikit di tengah gitu, kalau ini beda, kita coba makan bakso nya, ini tuh, jelisnya cuma dua kan, bakso sama somai tadi, kalau bakso aci yang kemarin tuh, ada batapur, ada cuang ki nya, tapi rasanya kayaknya, isinya lebih banyak yang ini, ini, somai tapi agak, agak berasa kenyal nya sih, ini dunia apa sih, ikutin cara aku, nih, ini tuh, eigenlijk banget, ini tuh nggak, ini sih, empat, itu tau nggak, kamu benar, tuh pas bergeraknya, kamu benar, gimana. Ya kan orang beda-beda kan ya, ada yang memang sukanya tuh makan sepada abis dulu baru minum Hmm Cuma ya Hmm Kalau disuruh milih sama bakso Aci yang kemarin, aku lebih suka yang ini, isinya lebih banyak sih menurut aku Kalau aku lebih suka semuanya aku suka, bakso nya tuh aku juga suka, kalau kemarin tuh aku cuangkinya yang kurang suka Hmm 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 Ini kenyal Hmm Ini semuanya kenyal Hmm 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 Emg Bakso Aci yang produk kayak gini tuh kan sebenernya banyak kan ya, gitu Hmm Aku rasa nggak produk dari sehot aja, banyak juga dengan merk-merk lain Hmm Tapi juga sama-sama produk Bandung Untuk repuk udang yang kayak diseblak-seblak gitu Kalau dimasukin Jadi seblak dong Ini tuh salah satu contoh tulang rawan yang udah lepas gitu Tinggal dikit Sino terakhir Somai terakhir Sino terakhir